Hai assalamualaikum selamat semuanya selamat datang di sini hari ini Dapur Utility mau bikin yang hangat-hangat di musim dingin ya teman-teman bikin bubur candil atau jendang gerundul ya teman-teman yuk ikutin cara membuatnya sangat simpel dan praktis ini tepung ketan saya pakai setengahnya 250 ya teman-teman akan saya adonin baga air hangat semangat pelan-pelan ya teman-teman madonannya panas sedikit demi sedikit ya airnya luangnya semangat 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 selamat menikmati 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 Terserah kalian mau seberapa besar ya? lakukan adonan sampai habis setengah dulu saya tamburun sedikit tepung ini bahan-bahannya sudah saya siapkan ya teman-teman dan saya akan merebus gula merahnya dulu ya saya pakai gula tebu ya, gula hongkong dan dua simpul daun pandan dan ini ketannya sudah saya pulung dan hasilnya segitu ya teman-teman ini tepung beras sama tepung tapioca ya teman-teman yang sudah saya make tepung berasnya saya pakai 1 sendok setengah dan tepung tapioca 1 sendok ya teman-teman sekarang saya rebus gulanya dulu ya teman-teman ini air gulanya sudah mendidih ya teman-teman dan sudah saya saring sekarang saya masukkan daun pandannya ya satu, nanti satunya buat dihitung ini air gula yang sudah saya saring ya teman-teman sekarang saya masukkan ini adonan-teman tadi pakai api kecil saja cocok banget nih pas cuaca dingin disini selamat menikmati menikmati selamat menikmati dan saya dimasak sampai matang dan sampai mengapungnya sekarang saya tutup dulu ya ini sudah mendidih sampai benar-benar mengapung ya ini sudah mengapung ya teman-teman tandanya sudah matang ya dan saya kasih larutan bupung yang tadi ya saya mix pakai air ya teman-teman masak sampai matang tuh sudah matang ya saya tolongkan santannya ya teman-teman saya pakai satu saset saja cukup ya kita aduk-aduk dulu santannya sampai benar-benar tercampur tercampur merata ya jika sudah merata saya kasih daun pandan dan sedikit garam saya masak ya pandan air santannya dan sekali dia aduk ya pulang-pulang saja saya kasih sedikit paneli bubuk ya teman-teman biar wangi paneli bubuk ya jangan sampai santannya selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya tuangkan kandilnya teman-teman bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kubur kinang gendulnya atau kubur candilnya sudah matang ya teman-teman pokoknya sangat cocok banget di musim dingin ini pilih makan yang hangat-hangat ya teman-teman terima kasih ya teman-teman yang selalu subscribe di channel DT Mahara ini jangan lupa like, comment, and subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update terbaru dari saya yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe ya teman-teman agar tidak ketinggalan video update terbarunya next video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kalau jangan lupa like comment and subscribe dan akan mencoba video ini ya guys sekarang Terima kasih telah menonton!